Di usipian, rana-rana dulu dan juga pewarja swastalat. Selamat hari dan selamat sejahtera kepada kita semua. Terima kasih karena kita dapat meluangkan masa bersama-sama berdara-berdara untuk membincangkan program bijak, yaitu lanturan bersama pengenam dengan kerjasama di Kota Blut dan Meski Kermau, Kota Blut. Jadi seperti yang kita tahu, program ini adalah program daripada bulan Juni, di mana tidak dibenarkan untuk berkumpul di dalam dewan yang dibuat cuaca panas. Jadi pada kali ini kita telah kenangan balik daripada 22 hari kemudian pada minggu depan. Dan sebenarnya sekolah kita ini sangat beruntung. Setiap daerah di peruntungan dua sekolah saja untuk menjelangkan program ini. Dan untuk daerah Kota Blut, SK Tamau dengan SK Palatutlah. Jadi saya ingat ini adalah suatu kelebihan dan keuntungan BD Dalat, di mana murid-murid tidak diketahkan kepada bahaya dadah itu sendiri, dan juga murid-murid tepat mengambil bahagia anak. di dalam acara-acara yang dipertandingkan. Jadi saya tidak ingin menyebabkan ucapan yang panjang di sini. Jadi itu saja daripada saya, selamat bertaklimat dan semoga taklimat kita pada petang ini berjalan dengan belajar dan selamat mengembangkan BD. Untuk menyampaikan sepatah dua ataupun mukaddimah berkaitan dengan program ini. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Mumin. Yang saya hormati peluang kanan-sat. Barisat peluang kanan, seluruh senyata rakan-rakan guru, dan juga AKP serta pekerjaan-pekerjaan kebahagiaan dan swasta lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam sepakat sahabat hebat. Salam PPD Kota Blut Pemacu Perubahan. Alhamdulillah, yang pertama sekali saya ingin melakamkan ucapan syarabas dan taniya lah kepada SKTAMAU. Kela dapat melaksanakan taklimat persiapan akhir untuk program bijak pada hari ini. Saya ingin sampaikan salam daripada Puan Timbalan sendiri, Puan Timbalan kami, iaitu Puan Norhana. Hari ini pun sebenarnya kita ada beberapa program. Tadi pun saya ada pada S.A.W. Pukul 2. Kita ada buat. Jadi saya sambil-sambil lain ya, untuk memberi info lah juga lah. Kita sedang buat verifikasi untuk ISPPK. Cikgu tahu ISPPK kah? Okay, ISPPK iaitu penerapan kebat lah. Kebat dalam kita punya bidang lah. Dia ada 4 bidang termasuklah di bagian kepimpinan, PDP, guru-murid dan juga kurikulum. Jadi saya pegang untuk kurikulum. Jadi kita ke sekolah, kita akan turun ke sekolah. Memang pergerakan SIC, SIP dan juga saya sendiri bahagian kurikulum. Akan turun ke sekolah untuk kita buat verifikasi penerapan kebat lah. Tapi untuk kurikulum sendiri, tapi cikgu-cikgu jangan risau. Kita cuma verify sahaja sama ada sekolah ada masalah atau tidak dalam pengisian skor kita dalam sistem. Kita bukan buat pemantauan lah. Jadi untuk saya sendiri pun, kalau saya ambil mudah pun, saya cuma akan berwhatsapp ataupun apalah dengan SampdhaPK Kokum ataupun penyelaras bidang dalam kurikulum lah. Dan pada hari ini juga, petang ini pun saya akan terus bergegas ke SMK Tahun Busi 2. Kita ada perkampungan bahasa bitara, sekolah menengah, yang dijalankan sebenarnya serentak untuk seluruh negeri lah. Jadi kita memang padat. Kalau SPM, sektor penghormatan murid pun memang terlalu padat dengan program. Jadi untuk program bijak ini, saya ambil masa sedikit lah untuk saya terangkan. Daripada awalnya, kita sebenarnya kita diberi kuota ataupun kita diberikan kuota lah. untuk 4 buah sekolah. Jadi apabila 4 buah sekolah yang dipilih ni, yang terdahulu, yang kita pilih lah. Sebenarnya bila orang mencakap, bila orang sebut SK Tamer dan SK Peladuk, ada yang mengatakan bahawa saya, saya pilih sendiri. Memandangkan orang cakap, SK Peladuk dulu tempat saya bertugas, dan SK Tamer ni guru besar je, guru besar saya dulu. Tapi tidak sebenarnya. Kita pilih, dia ada sebab dah. Saya sebagai pekerjaan bijak PPDA, kita buat program, salah satu program yang kita buat. Saya buat dengan, saya buat dengan kerjasama AADK, kita buat dengan 7 buah sekolah. 7 buah sekolah, kita ada satu buah sekolah yang kita pecah telur, sangkut seorang murid kita positif, mat, ataupun syamu. Jadi itu program kita setahun. Jadi apabila ada program yang sangkut ini, kita tidak, program kita tidak akan ambil tindakan undang-undang. Itu adalah, itu kita punya MOU bersama AADK. Sebenarnya ada pelajar kita yang sangkut, kita tidak akan ambil tindakan undang-undang, kita akan selahkan kepada pengurusan kaunseling untuk berkemenci. Jadi untuk tahun lepas, kita ada satu buah sekolah yang sangkutlah. Okey? Saya tidak mahu sebut tentang sekolah. Tapi saya rasa atas sekolah dasar itulah, kita ambil pilihan yang berdua sekolah berdasarkan risiko tempatnya. Risiko tempatnya, bila saya sedikit sekolah tempat, saya rasa semua boleh agak dan sekolah anak. Okey, risiko tempatnya, jadi terpilihlah nama SK Padasan, SK Turaan, SK Pelatuk, dan juga SK Tama. Jadi kita hantar nama sekolah ini ke peringkat jabatan dan juga peringkat pemadam. Akhirnya yang terpilih, kita akan dapat poskol-poskol untuk semua dan semua terpilih.